Intro Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas melaksanakan kejahatan sosialisasi pusat pembelajaran keluarga, Puspaga bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kejabatan Sambas Kabupaten Sambas, Rabu 1 Maret 2023 Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penurunan tingkat kasus stunting di Kabupaten Sambas yang mana Sambas pada tahun 2022 berada di posisi ke-6 dengan kasus stunting terpinggi di Kalimantan Barat naik 2 level dibanding tahun 2021 di posisi ke-4 Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Sambas Faru Rovi, Kepala Dinas P3AP 2KB, Beserpa Jajaran, Babin Kantip Mas, Babin Sa, Kepala Desa, Serpa Seluruh Dusun Sedesa Lubuk Dagang, Beserpa dan Undangan lainnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Fatma Akhitsni mengatakan bahwa Puspaga merupakan salah satu pusat layanan terkait edukasi keluarga yang mana untuk Kabupaten Sambas sudah terbentuk Puspaga Kasturi Fatma menambahkan bahwa Puspaga dilaksanakan masih terkait erat dengan penurunan kasus stunting di mana Desa Lubuk Laga menjadi salah satu lokus stunting Puspaga ini adalah bentuk layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga tahap keluarga melalui program pendidikan pengasuhan keterampilan orang tua, keterampilan mengasuh dari orang tua keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak yang mungkin seringkali, yang mungkin sampai saat ini kita masih belum sampai ke bagaimana meningkatkan partisipasi anak di dalam keluarga dalam mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan ini di Lubuk Dagang pilihannya adalah karena Lubuk Laga menjadi salah satu lokus stunting jadi ada 20 lokus stunting untuk di tahun 2022 dan Lubuk Dagang menjadi salah satunya nah untuk Puspaga ini ada 7 desa yang akan jadi sasaran Wakil Bupati Sambas sekaligus Ketua Tim Percepatan Stunting Kabupaten Sambas Faro Rofi mengatakan bahwa penurunan kasus stunting di Kabupaten Sambas masih perlu ditingkatkan yang mana diperlukan kerjasama serta kekompakan antar stakeholder terkait Rofi menambahkan terdapat 20 lokus terkait stunting yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sambas Rofi berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini akan berbampak secara signifikan terutama perubahan mindset masyarakat dalam mengedukasi anak-anak Stunting hari ini di Kabupaten Sambas sudah turun ya jadi seprovinsi Ketua Tim Percepatan kita sekarang nomor 6 dari nomor 4 tahun 2021, 2022 jadi nomor 6 nah ini harusnya, tapi belum cukup kuncinya kerjasama, semua stakeholder terkait kekompakan, jadi tidak ada ekosektoral jadi semuanya bergerak ada 20 lokus ya, 20 lokus yang hari ini jadi pesat perakatan kita memang insya Allah kita coba menyebar di seluruh kompaten Sambas dan itu yang akan kita coba fokuskan tahun ini supaya tekan angkanya supaya tidak lagi melonjak di tahun-tahun ini harapannya ada dampak yang signifikan ya dampak yang bisa kita rasakan perubahan mindset terutama masyarakat karena penting nih mindset masyarakat juga penting terhadap kesehatan anaknya kesehatan keluarganya ya jadi ada perubahan mindset kepada keluarga sehingga bisa merubah pola pikir, pola asuh pola manajemen keluarga dan segala macam supaya menjadi keluarga yang lebih baik ke depannya lebih jauh Rofi menambahkan setiap individu berperan penting dalam membentuk keluarga yang lebih baik ke depannya Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan